Intro Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2018 merupakan tahun keempat bagi Yayasan Al-Awaliyah Padipokan Nur Sejati, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majulengka dalam rangka menjalin tali silatulahmi sesama warga setempat dan luar daerah. Dalam sejarahnya, Yayasan ini kembali mengunggah tradisi leluhur nenek moyang yang setiap tahunnya mencuci benda-benda pusaka. Berbagai benda pusaka yang jumlahnya mencapai 1.271 buah itu terdiri dari keris, tombak, bokor kencana, topeng, trisula, dan berbagai benda pusaka lainnya masih tersimpan di Yayasan Al-Awaliyah. Peninggalan benda pusaka ini merupakan peninggalan kerajaan Cirebon, Mataram, Majapahit, Singosari, dan pajajaran itu dicuci dengan air tujuh sumur cirug nipis, kembang tujuh rupa, dan tujuh minyak wangi. Jumlah benda-benda pusaka yang mencapai ribuan itu pada Maret 2018 tercatat dalam Original Rekor Indonesia Award. Kini, pusaka-pusaka itu dirawat di Yayasan Al-Awaliyah yang berdiri 4 tahun silam. Dan saya harapkan dengan pencucian pusaka atau dengan acara maulid nabi ini, baik anggota Yayasan Al-Awaliyah terutama masyarakat mampu dan bisa menilai nilai filosofi yang terkandung di balik seni atau adat istiadat budaya orang tua zaman dahulu. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus Panditri Barat TV, Salam Terima kasih.